Yo guys, balik lagi dengan Kat disini Jadi, ya hari ini agak-agak nyantai ya Cuman ngobrol-ngobrol aja Jadi Kat cuman ngasih tau apa yang Kat tau Dan pengen share ke kalian Jadi hari ini Kat bakalan Kasih tips and trick bukan sih Cuman tips-tips aja Cuman share ke kalian Itu tentang hal-hal yang berhubungan dengan mudik Jadi yang namanya mudik Kalau misalnya kalian mudik apalagi yang luar kota Nah, Kat gak pernah mudik Cuman Kat pernah liburan wisata ke luar Eh, keluar Liburan wisata ke luar kota Jadi Kat cuman share apa aja Yang perlu kalian persiapkan untuk itu semua Jadi, kita langsung mulai aja Pertama, yang pasti kalian harus nyiapin hati kalian Kental kalian buat berangkat Ya, yang pasti soalnya dari sebelum itu Kalian pasti kayak untuk perjalanan jauh Pasti capek banget Jadi harus bener-bener kayak kalian persiapkan dari jauh-jauh hari Apa aja yang barang yang perlu kalian siapkan Kalian bawa dan yang gak perlu kalian bawa Itu harus disiapkan dulu Jadi jangan sampai ada yang ketinggalan Kat langsung aja share barang-barang yang biasanya Kat bawa Yang pertama Yang paling penting ya Kat cuman gak share semua Kat bukan expert atau gimana Cuman share aja ke masalah kalian Yang pertama kalian Keliatannya kalau misalnya perjalanan jauh Itu yang pasti kalian harus siapkan bawa minum dan makan Karena masih puasa Kalian juga bisa jaga-jaga kalau misalnya kena macet Apalagi kalau gak salah sekarang yang ceritanya di Jakarta lagi macet banget kan Nah, kalian masih bisa buka puasa dulu di mobil Sementara Jadi yang pasti kalian harus siapkan yang namanya potol minum Kalian bawa sendiri Ini tumbler Jadi kalian bisa nyiapkan itu airnya hangat ataupun dingin Jadi kalian mau minum yang dingin maupun hangat pun Ya, it's okay Serah kalian Whatever Eh, ada minuman Kalian juga harus nyiapkan yang namanya jajan-jajannya Karena kalau misalnya perjalanan jauh Nyamil-nyamil di mobil Jadi kalian bisa nyiapkan beberapa macam camilan sekedarnya aja Supaya buat kalian jaga-jaga biar gak terlalu Ini juga bisa ngilangin ngantuk lho Ini juga bisa ngilangin lapak Nah, next Yang kalian perlu siapkan yang kedua Jangan lupa buat minum vitamin Kat, disini ada pilihannya sih Kayak misalnya kalian mau minum vitamin C Kayak misalnya UC1000 Atau mungkin kalian udah waktu saur bisa juga Itu kalian udah minum yang namanya vitamin Nah, ini kayak juga ada share Ini yang bantuin Kat selama ini Buat bisa kuat Ini kalau misalnya Kat persiapan Kayak besoknya bakalan ada aktivitas yang Full sepenuhnya Yang bakal bikin Kat bener-bener kayak Oh ya, itu menguras tenaga dan energi Jadi Kat biasanya minum ini dulu Ini bukan sponsor ya Jadi ini cuma Kat share ke kalian Ini Imbus Forza Imbus Forze Ya, ini kayak dari Tumbuh-tumbuhan Kayak dari sayur-sayuran gitu Kayak vitamin Tapi mungkin kalian bisa juga minum ini sama sekaligus vitamin Jadi ini kayak anggapannya kayak doping lah Anggapannya Tapi ini Kat taunya dari sinyonya Kat sejak saat itu terus menurut kayak Kat lumayan pake dan memang efek banget sih Ini juga Kat biasanya sedia bawa dejirol Dejirol itu kayak permen Tapi untuk tenggorokan Jadi kalau misalnya Kalian berjalan jauh biasanya kan tenggorokannya lebih kering Ini butuh banget Yang berikutnya biasanya Kat bawa obat Sakit kepala Tapi ini bisa diselesaikan yang kalian Mau bawa Ini Kat ada dua pilihan Yang satu kayak obat dari Hijau gitu Terus sama-sama tablet Terus biasanya Kat sedia dikulgin Nah, jadi yang kalian butuhin adalah Bawa obat-obatan yang perlu Jangan bawa obat-obatan terlarang Itu dilarang Nah, sekarang yang bakalan exciting banget Nah, kalau misalnya kalian butuh yang namanya Kita bakalan share apa aja yang biasanya Kat bawa selama traveling Nah, ini kalian juga bisa Buat kalau misalnya kalian berpergian untuk mudik satu ini Nah, kalau misalnya kalian gak mau make up yang beribet Kat bakalan share ke kalian Apa aja yang biasanya Kat bawa selama traveling Selama traveling Kat bakalan males sih Kalau misalnya disuruh make up-an yang berlebihan Apa segala macem Nah, biasanya Kat bawa satu post ini Yang di dalamnya ini Dan ini biasanya patent Kalau misalnya kalian traveling lewat mobil Nah, kalian masih bisa mampir-mampir ke beberapa tempat Kalau misalnya muka kalian udah kerasa kayak gerah Gak jelas Itu kalian butuh satu ini Kat selalu bawa sabun muka Nah, kalau misalnya kalian ngantuk atau apa Kalian bisa cuci muka dulu di pom bensin terdekat Yes Bisa cuci muka Jadi, bawa sabun muka Yang kedua Jelas harus bawa toner Tapi biasanya Kat jadiin satu Itu Kat bawa yang face spray Face spray Hah, susah banget ya komen ya Nah, ini Kat Yang ini sih yang versi klinik Biasanya Kat pokoknya bawa yang versi travel size Biasanya antara ini atau yang satunya yang lain Entahlah pokoknya yang kecil Itu yang bentuknya face spray Karena apa? Ini juga nanti bisa kalian semprotkan ke kapas Abis gitu nanti bisa jadi sekaligus dari toner Nah, kalau misalnya kalian udah mendekati tempat tujuan Dan kalian pengen make up-an Kita baru langsung mengajar make up-an di dalam mobil Biasanya sih oke Kat sering banget kok ngaku ini Biasanya kalau misalnya traveling Kat bawa itu gak pernah bawa foundation Ataupun kayak yang ribet-ribet Kat selalu stick with this Anything Merit apapun boleh Kat biasanya bawanya cushion Tapi ini yang sekarang lagi di sini Masih Maybelline BB Cushion Dan pokoknya kalau cushion itu memang lebih enak sih For traveling Karena apa? Dia gak bakal pecah Gak bakal tumpah Karena ini kan bentuknya compact banget Tapi masih ada coverage-nya Terus bentuknya juga sponge Ada kacanya Jadi kayak travel friendly Kat juga bawa bedak Karena setelah dipakein cushion Pasti kita butuh bedak Karena cushion itu memang hasilnya dewy banget Cuma ini kat bawa bedak standarnya kat yang sudah hampir habis dan sponsnya Habis gitu langsung aja ya Ini kayak kat mutasnya kalian udah tau banget deh Terus yang ini kat bawa itu yang ultimate delicate shine blush Tapi kalau misalnya kalian mau bawa another blush juga boleh Kat bawa ini karena apa? Ini enak banget, besar banget Warnanya juga kat bawa yang bisa sekaligus buat eye shadow Kalau misalnya kat butuh Terus kita butuh brush-nya Karena ada beberapa blush on itu gak ada brush-nya Tapi kalau ini masih ada blush-nya Ada brush-nya Jadi Kat laki-laki ini suka bawa ini untuk yang untuk traveling Eyebrow Eyebrow kalian bisa bawa apapun Tapi kalau misalnya Kat saranin Kalian bisa bawa yang belakangnya ada spoolie-nya Karena biar jadi satu kalian juga bisa ngeblend eyebrow-nya kalian supaya lebih rata Terus untuk eyeliner-nya Kat lagi suka-sukanya sama yang ini Ini yang Soya Ultimate Eyeliner Nah, yang ini bisa travel-friendly Dan ini kayak modelnya itu gak perlu diorot Jadi kalian tinggal puter kayak gini aja Nah, jadi enak banget kalau misalnya buat traveling Terus ini juga waterproof So, gak tau sih ini gak ada tulisannya waterproof Tapi kayak Kat suka banget soalnya Halat Penting kan itu? Nah, for lips-nya Kat biasanya pahawanya gak cuma satu Kalau lips Karena lips itu bisa bikin berubahan besar dalam sebuah makeup Kalau yang mau pake yang nude sama yang bold Itu keliatan langsung beda banget Jadi Kat selalu bawa kurang lebih tiga Yang satu yang model lip balm kayak gini Ini sebenernya kayak apa ya ini Sugar rush Jadi kayak seri lip balm tapi tinted lip balm gitu Yang bener-bener pigmented banget Dan ini murah banget Nah, ini Kat biasanya bawa satu warna nude Yang compact banget kayak gini Terus satu yang warna Dua yang warna bold Gak sih Kayak satu warna bold Itu yang nude tadi kan yang warnanya Lebih ke gak matte Jadi lebih creamy Jadi Kat biasanya bawa satu lagi Itu yang sifatnya matte Nah, Kat suka banget yang membawa yang Revlon ini Karena apa? Setiap yang Kat cerita di review-nya Kat Ini gak bikin bibir kering meskipun matte Jadi Kat suka banget Terus yang terakhir Kat cuma bawa sebuah Itu tint Memang ini warnanya kayak bold banget sih Cuman kalian bisa terserah kalian Karena kalau tint kan Pakainya bisa sheer banget kan Dari shampoo Mungkin memang kayak kita gak Kerasa selama perjalanan panjang Kayak rambut kita Ternyata Kesannya lepek Meskipun kita udah kayak seharian Itu mungkin di tempat asing Gak yang panas Tapi tetap aja Itu kerasa lepek banget Dan kayak Kadang tuh terasa gerah Jadi Kat kayak bawa dry shampoo Juga supaya seger juga baunya Gak bau apek kan Kayak Abis seharian gitu Jadi cuma digituin aja Sebagai parfum rambut lah Dan Selesai Jadi ini kayak Ini juga butuh banget Gak butuh banget Ini juga model spray yang Kat bawa Karena Kayak gini-gini Karena kayak spraynya tuh Modalnya kayak Tim gitu Jadi gak Gak bakalan Nyemprot kemana-mana sih Ini yang Penting banget Sunblock ini Kalian mau bawa yang model kayak gini Juga bisa Kalau yang model cream juga bisa Ini yang cream Kat bawa Biasanya Soya Yang SPFnya 35 Kalau yang ini SPFnya 50 Beda-beda sedikit Tapi yang penting Kalian harus bawa sunblock Karena itu penting banget Sehari-hari Kalian seharian penuh Pasti kena matahari Dan itu Hadus Wajib Bawa sunblock Yang ini Yang ini wajib Misalnya kalian masih ngerasa Itu kok ribet ya rasanya Bawanya satu-satu Masih ada dimasuki In post juga Sebenernya sih Kat punya alternatif lain Kat biasanya juga bisa bawa yang ini Ini juga masih bisa masuk post Jadi kayak bawa sunblock Skincare Dan kawan-kawannya Masih bisa Nah ini biasanya Kat ada dua pilihan Yang satu Yang dari Benefit Ini yang seri Kabana Gelama Pokoknya ini dari Benefit Dan Kat dapet ini dari Kak Claudi Thank you banget Kak Claudi Udah ngasih Kat ini Ini waktu itu Kat dapet kiriman Waktu Kak Claudi masih ada di Mana itu? Aussie Sekarang kalo gak salah Udah tetep di Indonesia kok Di Bali Nah kalian misalnya ke Bali Bisa main-main ke rumahnya Kak Claudi ya Misalnya di dalemnya Kalian lengkap banget Ada satu yang kayak Foundation-nya gitu Model cream Cuman yang kurang disini Itu bedaknya Ada broncernya Hula Ada brush-nya Sama ada Team-nya juga disini Udahan Terus ini ada eyeshadow Sekaligus bisa kalian Pakai untuk blush Jadi ini satu lengkap banget Yang Kat bener-bener suka Buat bawa kemana-mana Terus yang satunya Ini gak adalah lengkap sih Cuman kalo misalnya Kalian mungkin mau butuh tambahan Terus blush-nya bisa dicoret Sama kayak model Eyeliner-nya Nah ini dari Tarte Paletnya Kayak lucu banget Gini tentunya Terus ini udah ada Highlight bronzer Blast sama eyeshadow Untuk eyeliner pun Kalo misalnya kalian gak bawa eyeliner Kalian bisa mainin Yang warna-warna coklat tua Kayak ini Tapi Kelemahannya ini Gak ada brush-nya Jadi kalian harus bawa brush lagi Itu dari Kat Ya kalo misalnya kalian mau bawanya Kayak gimana Masih bisa di Udah undi yang mana Mau dibawa Pilih yang paling penting Dan bikin kalian gak ribet Jangan cari yang ribet Cari yang paling bikin kalian tuh Bisa nyaman buat berpergian Jadi Segitu aja dari Kat Semoga mau aja Mudik kalian lancar Stay tune terus Tiap hari Kat usahain Sampai Idul Fitri selesai Kat bakalan upload Untuk tiap hari Segitu aja dari Kat Semoga wajah ini membantu Dan seperti biasa I love you Jangan lupa Like, subscribe And share to your friend Bye-bye Mwah Boop Bye-bye